Oke teman-teman, masih di pembahasan problem hidrolik yang ke-24 pada PC400 LC-8 ini yaitu kali ini yang akan saya bahas yaitu swing tidak bisa bergerak hanya pada satu sisi pada problem hidrolik yang ke-24 pada video-video sebelumnya sudah dibahas berkaitan dengan unit tidak bisa swing pada kedua sisi kanan maupun kiri dan kali ini yang akan aku bahas yaitu berkaitan dengan unit tidak bisa swing pada satu sisinya oke yang pertama yang menjadi kemungkinan kerusakan problem ini yaitu pada PPC valve-nya nah PPC valve-nya ini teman-teman lakukan pengecekan dengan mengukur output pressure dari PPC valve-nya di sisi swing operation-nya atau di swing valve-nya untuk PPC teman-teman lakukan pengecekan dengan kondisi PPC valve-nya di sisi swing ini netral kemudian ukur berapa output pressure-nya standar yaitu 0 nah kemudian ketika teman-teman melakukan pada swing digerakan swing ya untuk lever-nya standar yang harus tercapai yaitu sekitar minimal 28 kg jadi pastikan terlebih dahulu untuk PPC valve-nya apakah mampu mengeluarkan output pressure sebesar 28 kg apabila 28 kg artinya kan mampu menekan spool pada kontra valve untuk swingnya ketika memang tidak mampu di bawah standar otomatis mungkin ada kerusakan pada PPC valve-nya yang mungkin internal leak pada valve-nya sudah besar jadi pressure dari pompa langsung jebol ke tanky secara perlahan ataupun semuanya cek terlebih dahulu ya PPC valve-nya memang kalau memang kurang ya untuk standar dari output pressure swingnya nah teman-teman juga melakukan juga pengecekan ya untuk attachment lain apakah bergerak normal atau tidak fungsinya apa untuk mengecek bahwa kontrol pressure ya atau untuk pressure self-reducingnya ini berfungsi dengan baik jadi teman-teman melakukan pengecekan pada attachment lain apakah normal atau enggak ketika memang normal misalkan boom atau arm berarti ya output atau pressure-nya itu standar tinggal PPC valve-nya mungkin ini yang kemungkinan bermasalah besar yang kedua yaitu berkaitan dengan swing spoolnya swing kontra valve ya di spoolnya kemungkinan sudah mengalami internal leak yang besar pada satu sisi atau ngejam pada satu sisi ya biasanya itu teman-teman yang sering terjadi di lapangan jadi pengecekannya ini adalah secara visual ya yang menjadi critical point teman-teman perhatikan release pressure hydraulic terlebih dahulu apabila nanti akan melakukan pembongkaran pada area hydraulic system ya agar tidak ada semburan oli yang mengenai tubuh kita yang ketiga yaitu berkaitan dengan problem pada suction valve untuk sealnya disini seal pada suction valve pada swing motor ini kemungkinan mengalami kerusakan teman-teman lakukan pengecekan sealnya apakah masih dalam kondisi baik atau tidak ya ini teman-teman cek untuk saksan valve di sisi kanan dan di sisi kiri cek saja langsung secara visual ataupun ganti ya dengan kondisi kanan atau kiri teman-teman bisa lakukan pengecengan ya oke teman-teman ini secara visual cek masih bisa lah bongkar nah ketika bongkar juga teman-teman perhatikan harus release pressurenya dan juga sediakan tampungan karena ini cukup banyak olinya ya untuk ketika teman-teman bongkar suction valve yang keempat yaitu kemungkinan kerusakan pada seal swing motor pada cek valvenya nah cek valvenya kemungkinan ada kerusakan pada satu sisi yaitu sudah ngejam terbuka ataupun sudah mengalami keausan pada apa biasanya pada cemperan cek valve atau springnya sudah melemah nah ini yang bisa menyebabkan swing hanya bisa bergerak pada satu sisi oke teman-teman ya semoga yang singkat sini bisa membantu rekan-rekan semua untuk melakukan proses troubleshooting di lapangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh